Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara. Dan yang terakhir, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas hukurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketatangan dalam menghadapi duka ini. Saya juga telah memberitahkan kepada Pak Kapolri untuk memberikan penaikan pangkat luar biasa kepada prajurit yang telah menjadi korban di ganasan teros.